Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Penjelasan tentang bambu pancoran emas Atau ruas pendek serta carang gantung dan carang sewu Ini yang disebut dengan carang sewu atau carang gantung Dan mempunyai tiga atau empat sekaligus dalam satu bambu Yang pertama adalah pancoran emas Dan kedua carang gantung dan ketiga carang sewu Dan keempat yaitu combong Karena disini berbentuk lubang dan ada tunas yang masuk ke dalam Tombong atau lubang bambu tersebut Sebelum penjelasan sampai selesai Jangan lupa subscribe dan like-nya Semoga pemirsa sehat selalu dan panjang umur Serta banyak rezekinya Amin amin Ya rabbal alamin Pancoran emas yaitu insyaallah Berfungsi atau berkasiat pada zamannya atau zaman dahulu Dipercaya mempunyai kewibawaan Yang biasanya untuk pemimpin atau pengusaha Atau untuk para bos-bos Itu tentang pancoran emas Dan carang gantung itu kurang lebih Mempunyai pendirian yang tinggi Makanya dia mempunyai carang sewu atau tunas sewu Pendirian yang tinggi Jadi Kalau dia bilang A Ya A Dia bilang B Dan tidak akan berubah Yaitu Kita percaya kepada agama Islam Kita harus percaya kepada Allah SWT Serta Malaikat Dan Rasul-Rasulnya Jangan percaya Dengan penjelasan tersebut Dan jangan sampai Berubah akidah kita Karena biasanya Penjelasan seperti ini Salah dimengerti Dan bisa merubah Akidah kita Ini hanya sekedar hiburan Ataupun tontonan Nah ini carang sewu Kita lanjutkan dengan carang sewu Yaitu orang yang mempunyai pendirian Tinggi Kita lanjutkan dengan combong Biasanya combong ini dipercaya pada jamannya Atau jaman dahulu atau nenek moyang Yaitu Dipercaya Mempunyai Kesabaran yang tinggi Atau Biasanya Buat Menolak Pengaruh negatif Sama dengan mungkin Kendit ya Dipercaya Pada jamannya Nah Ini atau ruas pendek Ruas pendek Bambu Ruas pendek Kemungkinan Atau itu Dipercaya Insya Allah Pemikiran kita Tidak sependek Bambu ini Pemikiran kita Mungkin lebih panjang Dari bambu ini Kita harus Berpikir Positif Terhadap Orang lain Atau Jangan Berburuk Sangka Terhadap Orang lain Jadi Pemikiran kita Harus luas Dan Pemikiran Kita Harus Panjang Itu Dengan Ruas pendek Jadi Mulai dari Pancoran Emas Carang Sewu Dan Terakhir Yaitu Carang Gantung Nah Kenapa Disebut Dengan Carang Gantung Karena Carangnya Ini Gantung Di Bambu Itu Biasanya Yang Pemiliknya Mempunyai Dipercaya Tidak Menggantung Sesuatu Biasanya Ada Janji Terhadap Orang Lain Itu Tidak Digantungkan Dan Yang Biasanya Punya Pacar Atau Punya Istri Tidak Digantung Jadi Dengan Sikap Dan Perasaan Yang Dalam Kita Jangan Menggantungkan Sesuatu Atau Ketergantungan Terhadap Orang Lain Mungkin Penjelasan Disini Tidak Bermanfaat Bagi Anda Itu Monggo Dan Terserah Jika Bermanfaat Bagi Pemirsa Diambil Hikmahnya Tentunya Kita Jangan Merubah Akidah Dengan Penjelasan Bangku Tersebut Dikarenakan Konten Ini Adalah Sebuah Hiburan Belaka Atau Sebuah Tontonan Saja Dan Semoga Pemirsa Sehat Selalu Dan Panjang Umur Serta Banyak Rezekinya Jangan Lupa Kita Selalu Berselawat Berdoa Dan Menjalankan Perintah Dan Serta Menjauhi Larangannya Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Tau Sang Pencipta